Inilah rahasia cara menanam blueberry dari biji bagi pemula agar cepat berbuah lebat. Blueberry merupakan nama buah dari salah satu tanaman yang masih termasuk dalam keluarga Faccinium. Dan memiliki nama subkeluarga lebih spesifik yaitu Cianococcus. Berasal dari Amerika Utara dan dapat tumbuh di area subtropis. Walaupun sama-sama memiliki rasa buah yang manis. Membedakan blueberry dan bilberry atau huckleberry hanya dengan tekstur daging buahnya saja. Buah blueberry masak berdaging putih atau kehijauan sedangkan bilberry atau huckleberry daging. Buahnya berwarna ungu. Perbedaan lainnya yaitu buah blueberry muncul dalam kelompok laster sedangkan bilberry hanya. Memiliki satu buah pada setiap tangkainya. Buah blueberry memiliki ukuran sekitar 5-16 mm dan bentuk buah yang bulat bermahkota di bagian ujung. Buahnya Meskipun tanaman blueberry berasal dari-dari Amerika Utara. Saat ini tanaman ini sudah banyak dibudidayakan seperti di Australia, New Zealand dan negara-negara Amerika Selatan. Negara bagian main Amerika Serikat merupakan produsen blueberry terbesar di dunia. Berdasarkan penelitian terakhir pada blueberry. Kandungan antioksiden polipenol dan antoianin yang kaya mampu mencegah perkembangan kanker. Jantung koroner dan struk. Cara menanam blueberry dari biji. Pertama siapkan alat dan bahan seperti benih blueberry. Polibak, tanah, pupuk kandang, pasir dan sekam padi. Selanjutnya, buatlah media tanam berupa campuran tanah, pupuk kandang, kompos, pasir dan sekam padi dengan perbandingan komposisinya dapat disesuaikan dengan karakteristik bahan yang digunakan. Kemudian, masukkan media tanam yang sudah disiapkan tadi ke dalam polibak hingga penuh. Polibak yang digunakan berukuran 10 tanda x 10 cm atau 15 tanda x 15 cm. Setiap polibak cukup ditanami sebutir benih blueberry. Pastikan posisi penanaman biji blueberry sudah benar dengan bagian yang lancip menghadap ke atas. Benamkan biji ini ke dalam media tanam dengan kedalaman 1-3 cm. Jika sudah selesai melakukan penanaman, pindahkan polibak tersebut ke lahan pembibitan. Lahan ini harus ditutupi naungan berupas selembar kain atau plastik terpal yang dibentangkan untuk melindungi benih dari sinar matahari secara langsung. Jika tidak memiliki lahan yang cukup luas, polibak tersebut bisa diletakkan di teras rumah. Selama proses pembibitan berlangsung, lakukan perawatan secara intens. Lans, lakukan penyiraman dengan air setiap kali kondisi media tanam agak mengering. Lakukan pula penyiangan pada rumput liar yang tumbuh di dalam polibak agar tidak mengganggu. Pertumbuhan benih blueberry Jika memiliki waktu luang yang cukup banyak, buka naungan pada pagi hari, lalu tutup kembali setelah jam 9 pagi. Jika benih sudah mulai tumbuh dan bibit blueberry sudah mencapai ketinggian sekitar 20-30 cm. Bibit bisa dipindah tanamkan ke tanah. Buatlah lubang tanam terlebih dahulu dengan kedalaman sekitar 20-25 cm. Kemudian masukkan pupuk kandang, kompos ke dalam lubang tanam dan biarkan selama 7-4 hari agar kondisinya normal kembali. Jika sudah siap, pindah tanamkan bibit tanaman blueberry dari polibak ke tanah. Proses pemindahan ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari saat matahari tidak terlalu. Terik Sobek polibak yang membungkus media tanam bibit terlebih dahulu. Selanjutnya, tanam bibit blueberry beserta media tanamnya ke lubang tanam yang sudah disiapkan lalu timbun. Kembali dengan tanah di sekitarnya. Inilah rahasia cara menanam blueberry dari biji bagi pemula agar cepat berbuah lebat. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!